Kita ingin informasi pertama, perusahaan ex-direktur utama TASPEN Antonius N.S. Kosasih telah ditetapkan sebagai tersangka namun diperiksa KPK sebagai saksi. KPK telah melakukan penyelidikan ataupun penyidikan, maksud kami, dogaan korupsi investasi fiktif yang dilakukan PT TASPEN pada tahun anggaran 2019 dengan melibatkan perusahaan lainnya. Setelah kurang lebih 10 jam dilakukan pemeriksaan ex-direktur utama TASPEN Antonius N.S. Kosasih keluar mengenakan baju putih dan membawa makanan. Dirinya bungkam seribu bahasa saat dimintai keterangan oleh awak media. Antonius diperiksa sebagai saksi meski kini statusnya sudah menjadi tersangka. Hingga kini KPK telah menetapkan beberapa tersangka namun belum mengumumkan secara resmi. Ada dua orang yang sudah dicegah pemeriksaan ke luar negeri yaitu ex-direktur utama PT TASPEN Antonius N.S. Kosasih dan ekiawan Heri Prima Yanto yang merupakan dirut PT Insight Investments Management. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.